Intro Assalamualaikum guys Balik lagi di channel vanretil Di video kali ini aku kedatangan Om-om yang subar Bukan superman tapi super ilmunya tentang reptiles Nah Sambil kita tungguin omnya Kita berangkat dulu yuk ke cafe terdekat Oke Langsung aja kita ke cafe nya Oke guys Aku udah sampein di tempatnya Namanya cafe halpa Nah Jadi sambil kita nunggu om-omnya Kita mesin aja yuk langsung guys Teman-teman aku mau pesen minuman dulu Sambil nunggu om-omnya ya guys Mbak Minuman terenak Minuman favorit disini apa sih Tapi yang non-coffee ya Oh disini minuman favoritnya taro milp deh Mbak Aku pesen taro milp aja deh Oke siap Ditunggu ya deh Iya Aku udah selesai mesennya nih Kita tunggu Kita tunggu aja ya omnya Jadi om-omnya udah pada nunggu nih Langsung aja yuk Kita samperin Udah kanan aku udah ada om siapa? Om Panji Dan di sebelah kiri aku ada om? Saya Ian Fadila Ada om Ian Nah Om udah berapa lama sih main reptiles atau suka reptiles? Kalau suka sih sekitar 10-15 tahun lalu Sebelumnya belum suka biawak Lebih suka ke ular Wah lama banget ya Kalau omnya udah berapa tahun? Kalau saya reptil baru 2015 2015? 2015? Reptil ya Kalau yang lain udah dari kecil Amalia, burung, gas itu udah dari kecil Kalau reptil baru 2015 Berarti baru 15 tahun lalu Baru baru bisa 15 tahun lalu Om pengalaman yang ada di reptil yang paling bagus atau paling buruk apa sih? Kalau yang paling bagusnya bisa menambah teman Pastinya Jadi kita lebih mengenal kewan itu seperti apa Dan awalnya dikira ular sama biawak itu gak bisa dipiara seperti anjing dan kucing pada umumnya Tapi setelah dipelajari dan dicoba gitu Ternyata bisa seperti anjing dan kucing Nah, kalau omnya pengalaman terburung atau terbaiknya? Kalau terburuknya paling sering digigit dengan resiko kan? Iya Kalau terbaiknya paling ya miara hewan eksotik buat hobi ya Buat kesenangan Hobi Om, ini nama hewannya biawak apa om? Biawak salvadori Oh, ini nama hewannya panas salvadori Ini juga sama ya? Paranus salvadori, biawak papua, biawak pohon, krokmeni Krok monitor, buaya pohon, sebutannya banyak Iya Kalau ini sama Ini lokaliti Sorong Kalau itu Merauke Perbedaannya di motif sama penyebarannya paling ini Sama kalau buat binatangnya sama Kalau ini lokaliti mana? Kalau ini lokaliti Merauke Kalau ini ada lokaliti mana? Sorong Di Sorong? Iya, kalau ini Sorong bro Motifnya beda jelas kan? Motifnya beda Kalau ini dot hitam, dotnya itu lebih padat Kuning, besar Kalau ini dotnya itu agak di tengah hitam Itu ada bulet-buletan guys Kacak Moncongnya juga agak putih ya Kalau perbedaannya Eh, agak kuning, maaf Moncongnya agak putih Eh, agak kuning Om, maksimal umurnya berapa sih nih? Untuk umur hati sendiri memang Seringnya cukup panjang Sekitar 10 tahun lebih Tapi balik lagi Gimana cara kita perawatan dan Kalau umur suara dan salvadori Maksimal umurnya berapa? Paranus salvadori sekitar 10 tahun sampai lebih 10 tahun lebih ya? Ya, lebih Untuk atur sejari cukup lama Mungkin 15 tahun bisa Cuman jarang ya? Om, kalau tahun salvadori juga Maksimal saiznya berapa sih? Temen ada yang punya sampai 4 meter Cuman jarang ya? Untuk rata-ratanya paling 2,5 meter 2,5 meter itu pun udah gede banget Gede-gede Tapi masih bisa lebih gede Bisa Tapi sangat jarang ya? Satu jarang Om, di rumah ada reptil apa sih om? reptil sebenarnya ada ular, biawak Tapi lebih ke biawak Lebih suka biawak Lebih suka biawak Lebih suka biawak Lebih suka biawak Om, kalau saran salvadori ini itu Tingkat rawatannya semudah, sedang atau belum? Kalau salvadori sih Dianjur untuk tidak semula ya Iya, karena jadi besar Bisa besar juga Karakternya juga Ya kan? Resikronya juga Bagi sulit dong? Ya, itu kalau pemula kurang Kalau untuk perawatannya bagaimana om? Perawatannya paling kita jemur Masih makan, mandihin Handle tiap hari Biar terbiasa gitu Jadi juga biawak Jadi ya? Ya Sirmu, cortes Kalau ngomong itu cukup sental Tapi kalau kalian ngambah mirip Pasti bisa guys Ini makannya apa om? Kalau makannya lebih ke apa aja mau ya Asal dia daging Paling seperti ayam Ikan, bungas Mau semua Tapi hidup atau mati? Kalau yang untuk saat ini Hidup ataupun mati mau Asal baunya amis Dan itu hewan Yang seperti itu tadi saya bilang Alamnya mau Kalau ini makannya apa om? Sama Ikan atau ayam Atau Tegus 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 Mati atau hidup? Hidup mati dimakan Hidup mati dimakan ya? Om sudah pelihara Salvadori yang ini Itu sudah berapa tahun sih om? Kurang lebih satu tahun Satu tahunan ya? Kurang lebih satu tahun Untuk yang ini? Untuk yang ini untuk umur paling sekitar 5 tahun kurang lebih Kita dari kecil 5 tahun? Kurang lebih umur 4 tahunan Kurang lebih Kalau om kian ini pelihara dari umur berapa? Kalau ini baru Ini saya berdapat baru sebulan Sebelumnya ada lagi Namanya Doris Terlebih jinak Saya sudah 3 tahun Cuma ini agak jampi ya? Ya masih kaget Ini kakinya ada yang Jarinya ada yang putus dulu Ya dari lahir nih Oh dari lahir Metal Oh iya metal guys Ini biawak paling kece Dari lahir Kalau jips melihara biawak Selain Salvadori Itu jipsnya apa sih om? Kalau untuk saya pribadi Cari tahu dulu perawatnya bagaimana Siapin dulu kandangnya Jangan langsung tiba-tiba beli biawak Terus belum ada kandangnya Bisa di tahu dulu bagaimana cara perawatannya Apakannya Baru setelah itu baru beli biawaknya Oh jadi kita pelajarin dulu Pelajarin dulu Pelajarin dulu Jangan sampai rumah Tidak ada kandang 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 Kalau om Iyan Untuk tipsnya Tips yang jarang orang tahu Paling kalau biawaknya Diutamain Buat pakan Kandang Biar aman Nyaman Terus sama Kalau bisa disediakan Pasangan Pasangan Jadi kalau birahi tinggal tahu Biar dia juga kan Tidak stress Kalau sendiri doang kan Biar kita ngikutin perkembangan Kembang biaknya juga Ini mukanya sangar banget guys Cuman ini karakternya agak Agak jampi ya Ini mukanya sangar banget Terus ke komodo guys Kalau ini mukanya Kalau kata aku ya guys Yang ini mukanya itu lebih lucu Jadi kuning gitu Buat kalian yang mau pelihara biawak Khusus Afarana Salvadori Kalian itu bisa Siapin kandang dulu Kalian cari tahu Pokoknya intinya Kalian cari tahu Searching-searching ya Kalian cari tahu dulu Makannya apa Siapin kandang Jangan sampai rumah Tidak ada kandang Tidak ada makan besoknya Mati guys Ini panjangnya Turunin Boleh Dipanjang Ini seksnya jantan ya Jantan Yang ini juga jantan Yang ini panjangnya Kisaran berapa ya guys Yang ini panjangnya mungkin 2 meter ada kali ya 2 meter sampai ujung ekor guys Ini di habitatnya Karakternya gimana sih om? Kalau karakternya ini terkenal Galak banget Galak banget? Cuman dia defensive pertamanya apa om? Ini ngedok begininya Ini ngedok Ini beda Fishing Terus ekornya Ekornya dia siap-siap Diambil ancang-ancang begini Kalau ini lebih galak pasti Sudah begitu galak Ini buntutnya panjang juga Bukan Tidak ada alasan Dia kan tinggalnya emang arboreal Ya Tinggalnya di pohon-pohon Jadi Di pohon Cari bulung atau telur Jadi dia bisa pegangan Tidak ada di pohon ke pohon ke pohon lain Apa ini sih guys? Jenak parah Ditos parah Ini jenak banget Ini jenak banget Cuman kukunya aja tajam ya? Ya Kalau ini karakternya agak Ini jenak banget Dampil ya? Karena baru Ini kalau ditarik ekornya Dia bakal bisa putus atau nggak sih? Enggak Kalau Paling juga kalau ngambil dari kandang Kita dari 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 begini dulu Ekor pangkal ya? Iya Enggak bakal putus kok kuat Enggak bakal putus? Kecuali Lizard ya? Lizard ketek Eh ibu anak Tegu Dan itu Pasti bakal putus Kalau ini Melendan buat sih Buat handling itu kayak gini Kita tetep bisa putus kan? Kalau kita nggak pernah Kalau kita kasar aja paling Kita ngambil dari kandang mungkin? Ya ngambil dari kandang Karena Kalau di youtube-youtube juga orang yang ngebelok dari ekor dulu Iya kita kan juga ngejaga Ini kan juga bisa nyabet kan? Jadi kita ngejaga Yang ini Biar dia nggak belok ke kita Kalau yang wujud Biar nggak nyabet Ini aja Kandalnya Ini pun jenak Bitos banget ya Kalau kayak anak rap Kalau kata anak rap Ya bitos Binar parah Ada nggak Pernah dong Tengah apa ya? Tiger atau jednak Atau apa gitu? Kretik yang Kretik Gede lagi Nggak tahu tiger kalau kita misalkan di alam juga biawak-biawak albino masih banyak kalau kita hoki biawak albino tuh kalau itu olam kecilnya mau diatari piara atau jual apa-apa sih? ya piara di alamnya kan kalau albino kan rentan dia lebih gampang-gampang kelihatan mama predator kan albino kan itu mending dijual karena kan kalau dipelihara takutnya mati kitanya nangis kan kita 7 hari 7 malam kalau aku sih kalau misalnya kaya sayang bahkan albino jarang juga jarang, jarang banget lagi salvadori albino, ada gak sih salvadori albino? pernah denger temen udah lama itu ya tapi langsung diimpor keluar aku diimpor? pernah denger selama oke om aku punya kenang-kenangan nih buat om panji sama om bian baju dari fanret film nah bajunya ini dia bajunya om ini buat om panji dan ini buat om bian nanti dipakai lalu di tag-in ke instagram ya oke guys cukup sekian video dari aku jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dadah bye 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 selamat menikmati selamat menikmati